Jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Banjar kosong karena pejabat sebelumnya menduduki jabatan fungsional analis kebijakan ahli utama. Menyikapi kekosongan jabatan sekda, Pemkot Banjar berencana menggelar open bidding atau lelang jabatan pada awal bulan Mei mendatang. Tidak hanya jabatan sekda, dua jabatan kepala OPD pun kosong karena pensiun dan menduduki jabatan baru. Wali Kota Banjar, ADU Usukaisih melantik dan mengambil sumpah terhadap dua ASN di lingkungan Pemkot Banjar. Sebelumnya, seorang ASN bernama AD Setiana yang menduduki jabatan sekda, kini menduduki jabatan fungsional analis kebijakan ahli utama. Sedangkan satu lainnya bernama Edy Nur Jamam, yang menduduki jabatan kepala Dinas Satpo OPP, kini menjadi asisten dua bidang ekonomi pembangunan Setda Kota Banjar. Lantaran keduanya menduduki jabatan baru, dua jabatan pimpinan tinggi peratama di Pemkot Banjar kini mengalami kekosongan. Tidak hanya dua jabatan ini, satu jabatan kepala OPD lainnya juga kosong karena purna bakti atau pensiun. Pemkot Banjar berencana menggelar open bidding atau lelang jabatan pada awal Mei mendatang. Pemkot Banjar, dalam mempercepat berasal integritas dan melaksanakan modul fakta integritas. Nanti saya angkat PTJ, nanti saya pikirkan konsultasi dengan provinsi. Tepatnya karena jabatan sekda dan strategisnya. Kita mau open bidding. Open bidding untuk sekda, untuk sekda, untuk kepala Dinas UKF. Sama Satpo PP. Tidak ya. Rencana kapan tuh open bidding ya, Bu? Pertama melilang. Misalnya kalau udah ada dari KSN langsung ditayangkan. Kan harus izin dulu KSN. Izin KSN dulu. Tidak gampang. Kita kemenagri ke KSN. Proses open bidding tinggal menunggu izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Pemkot Banjar membuka kesempatan kepada ASN yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi untuk menduduki posisi jabatan tinggi Pratama. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.